selamat pagi enggak sih itu juga enggak kepikiran masih jauh iya sih masih jauh ya tapi lu pernah nungguin seseorang buat jadi pacar lu enggak anjuuuuh hahaha kita ada kita ada wah belum sih oh belum pernah ya lu udah pernah gua gua pernah nungguin seorang tapi nggak jadi-jadi juga gitu lu sedih nggak sih waktu SMA itu bukan sih kakak kelas kakak kelas bukan ya jangan ini dong gosip-gosip emang ini acara rumpi no secret kalau rumpi sorry sorry kalau pagi-pagi pasti happy pasti happy iya kan ya Allah udah gosip aja ya ada gosip-gosip aja hari ini kita sebelum gosip tentang selebritis-selebritis mungkin ya ya kita jadi hari ini kita bakal kasih gosip-gosip cuaca ya atau biasa disebut dengan perkiraan cuaca ya kan karena emang biasanya biar ini juga fair biar orang-orang tahu oh hari ini tuh cocok banget buat gosip-gosip tuh jam segini jam segini oh iya bener kalau lagi hujan kan lagi gosip hujan tuh nggak enak cuy terdistract ya iya gak distract lu tahu nggak sih nah tiba-tiba aduh hujan suaranya enak 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 jadi gimana jadi di Provinsi Banten hari ini nih seperti yang kalian sudah ketahui ya karena mungkin banyak banget di rumahnya yang sudah terguyur hujan kayak rumah gua juga udah terguyur hujan dari subuh tadi Sama eh jadi ya maaf udah ada telat ya tadi kesini iya maaf ya karena hujan becek kita kan bukan orang yang mampu si mampu kan si mampu bro si punya mobil kan kita mikir-mikir kesini juga kan iya bener sepatu cuma satu ya kan takut basah iya besok nggak tahu pakai apa makanya jaket juga sama iya makanya tunggu reda dulu baru berangkat kita jadi ternyata nih di tapi nanti di siang hari nih ya di Provinsi Banten ini mayoritas berawan Blek di siang hari di siang hari iya kan yang hujan tuh ya cuma beberapa doang kayak di Rangkas Bitung di Tiga Raksa dan juga di Gunung Kencana oh itu udah berkirakan bakal hujan nanti ya itu hujan tapi dengan intensitasnya rendah juga rendah berarti buat yang pengen gosip-gosip kayaknya siang antar siang sama Sorin ya boleh 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 bener banget sambil matis-matis nih sambil matis-matis ibu-ibu banget kan sih bener rt2 tuh biasanya oh ya di lu rt2 rt2 nih gue kalau di lu berapa hah? rt2 berapa langsung di RW kan langsung di RW wuuuuh skala nya lebih besar ya gosipnya seru sih dan buat malam harinya tuh ya mayoritas juga berawan ya cuma beberapa daerah kayak tadi di Labuan di Di Carita Terus juga Di dua itu sih ya Sama di Lebak Kabupaten Lebak Ini bakal hujan ya Tau hujan nanti malam Jadi buat kamu yang malam-malam Bakal melakukan aktivitas ya Sekiranya Hati-hati Mau nganget-nganget bersama pacar ya misalkan? Nganget-nganget tuh maksudnya? Susu jame Oh iya susu jahe merah bener Susu jahe merah Bener Bukan susu jahe me Me Mekdi Iya Karena di Mekdi gak ada Gak hanget Iya bener Biasanya pagi-pagi Itu angeti siang lah ya Bener Itu dia Perakhiran cuaca dari BMKG ya Iya Jadi buat kamu Kamu yang akan menjalani aktivitas Harap berhati-hati Karena lagi hujan Bener Setiapkan juga jas hujannya Karena Di atas itu bukan ada Cuman hujan aja Bukan air aja Ada apa lagi? Ada cinta Ada cinta di atas Alias love on top Love on top Wah Kayaknya bukan itu deh artinya Apa? Love on top tuh Apa emang? Cinta Cinta di atas sih Bener sih Cinta di atas Cinta di atas Galanya mungkin gitu Oh iya bener Keren Mungkin filosofinya kayak gitu Keren Kursus dimana? Bimba Bimba Lebih ke calis Lebih ke calis Tungga itu Sebenernya Mungkin ada Bahasa Inggris Di situ Emang ada Tapi buat kamu yang pengen pergi kursus Nanti siang Kita gak mau iklan itu Kita gak mau iklan itu kan Kursus kan Oh iya Gak buat kamu yang beraktivitas Di hari ini Di Provinsi Bantau Khususnya di Kota Serang ya Betul Ini hari ini Bakal ada Bung Ferry Bung Ferry Yang bakal melaporkan Info lalu lintas Info lalu lintas ya Info lalu lintas di Kota Serang Seperti apa sih kira-kira Langsung aja Bung Ferry Bung Ferry Halo selamat pagi Smartizen Bersama Ferry disini Yang kali ini Akan mengeformasikan Tentang keadaan lalu lintas Yang mana lokasi Ferry saat ini Sedang berada di daerah Ciciri Tepatnya di Kota Serang Smartizen Dan untuk keadaan lalu lintas disini Bisa dibilang cukup lancar nih Smartizen ya Walaupun keadaan cukup lancar Ini beberapa hari Ferry perhatikan ya Di Kota Serang ini Terguyur hujan terus Jadi walaupun keadaan lalu lintas lancar Tapi Jalanannya agak sedikit licin Ya kan Smartizen ya Jadi untuk para Smartizen Tetap hati-hati nih Smartizen Takutnya Kepleset ya kan di jalan Itu bahaya banget sih Smartizen Dan juga untuk cuaca sendiri Smartizennya Hari ini bisa dibilang Gimana ya Awannya tuh kayak Apa Pengen ceria Tapi galau Tapi bingung pokoknya Jadi langitnya tuh cerah Tapi awannya Rada mendung Abu-abu gitu banyak Pokoknya gak tau lah Pokoknya Smartizennya Kalau Ferry saranin sih Untuk tetap membawa Jas hujan Ataupun payung Jika lo Smartizen ingin berpegian keluar Karena lebih baik Menjaga Daripada mengobati Eh salah nih Lebih baik Dia payung Sebelum hujan gitu Smartizen ya Ya mungkin Tidak bosan-bosannya Ferry mengingatkan Untuk para Smartizen Jika lo ingin keluar rumah Harus tetap menggunakan Masker Haruskan menggunakan masker Menjaga jarak Menjaga kebersihan Dan mengikuti protokol kesehatan Yang ada gitu Karena dengan Smartizen Melakukan hal itu Sama saja dengan Smartizen Ikut serta membantu Mencegah penyegebaran Covid-19 Dan kita doakan Semoga Indonesia Dan khususnya Banten ini ya Smartizen yang kembali Seperti sedia kalah Mungkin cukup laporan Dari Ferry Sampai jumpa Di laporan lalu Selanjutnya Thank you Ferry Ferry Dia lagi dimana sih Di Iraq kali ya Cerah katanya dia Cerah Mungkin Ferry kan tadi Diciceri katanya Ya mungkin Ferry Apa namanya Diciceri memang lagi Sekarang udah cerah mungkin ya Mungkin udah cerah Tapi kan Ciceri sama rumah gue tuh bro Iya ya Iya sih jauh Si Jauh Bener Bener Gue tadi kok gak Bingung gitu Iya Pokoknya Mayoritas sih Pagi ini sih Hujan ya Hujan Deguyur hujan bro Deguyur hujan Tadi gue sampe sini aja Masih rada gerimis Gerimis dikit Masih Masih Tadi lo kesini Gerimis gak Cak? Gerimis banget Gerimis banget ya Gerimis banget tuh berarti Hujan Iya Gak ada gerimis aja Gerimis banget Gak ada Gerimis tuh ya Ya hujan kecil Hujan kecil Kalau gerimis banget ya Hujan berarti namanya Iya hujan kecil kali ya Hujan kecil Apaan Ya itu jadi buat kamu yang pengen Apa ya beraktifitas Di pagi hari Ya kayaknya Ditahan dulu ya Kayak misalkan olahraga tuh gak bisa nih Gak bisa Gak bisa Gak bisa Kecuali lu punya treadmill di rumah orang kak ya Betul Punya treadmill di rumah Ya kan lu bisa lah Atau kamu work out Bisa tuh sit up push up Plank 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 Jaman sekarang tuh kan Ngeplank Ngeplank gitu ya kan Kayak atas halilintar Ngeprank maksudnya Kan ada halilintarnya cadel Iya Jadinya ngeplank Masih dilanjutin ya Terus Far Terus Far Terus Far Terus Far Juga menerapkan protokol kesehatan Betul Menerapkan 3M Betul Apat the black Mencuci tangan Menjaga jarak Menjaga jarak Memakai masker Bener Iya ampun Kenapa harus Kenapa sih dia harus dijaga Karena Ya kalau kita sayang Kita harus menjaga Karena dia cuma satu-satunya Iya kan Gak apa loh Gak apa-apa Jadi Ratu Elizabeth II Ini dilaporkan akan menerima Vaksinasi COVID-19 Dari Pfizer-BioNTech Dalam beberapa pekan mendatang Setelah Parlemen Inggris Menyetujui Pemberian darurat Dan peresmian Apa namanya Apa Apa namanya Apa Peresmian Pemberian vaksin pertama Di dunia pada pekan depan Jadi Inggris itu udah mulai Pemberian vaksin itu udah mulai nanti minggu depan Minggu depan udah mulai pemberian vaksin ya Iya iya Dan Inggris itu udah percaya sama Apa namanya nih Dari Sama apa Pfizer ini loh Pfizer-BioNTech Jadi kan ada banyak tuh yang ngeluarin vaksin tuh Ada dari Pfizer Ada dari Apa tau Apa tau Nah Inggris nih milih yang dari Pfizer Betul Ini mungkin kalau Indonesia Ini salah satu pabrik Farmasi bukan sih Bener Bener Oh bener Iya iya kan masih gitu Tapi Ilmuwan gitu loh Biotek BioNTech BioNTech gitu Iya ada teknologinya Oh kan BioNTech Oh Gitu lah pokoknya ya Dan juga dikabarkan dari Surat kabar The Mail ya Pada hari Minggu 6 Desember Kemarin ya Melaporkan bahwa ratu Yang kini berusia 94 tahun Wow Hampir satu abad Dan suaminya Pangeran Philip Yang berusia 99 tahun Uh satu abad Setahun lagi Wow Masuk dalam daftar penerima vaksin pertama Karena usia mereka Dan dijanjikan Tak akan menerima perlakuan istimewa Wow Jadi berarti sama aja ya Cuman bedanya emang Jadi orang yang pertama Dapat vaksin Dapat vaksin Karena emang umur ya Betul Dan juga di surat kabar itu Bilang kalau pemberian Kepada anggota paling senior Dari kerajaan tersebut Untuk mendorong Lebih banyak orang bersedia Menerima vaksin Penting tersebut Karena banyak orang kan yang Apa ya Anti vaksin Anti vaksin Dan juga Takut Takut kalau vaksinnya itu Ada apa-apanya gitu Ada Jangka Jangka kedepan kita Gak tau bakal gimana Betul Jangka kedepan kita Gak tau bakal gimana Jangka tengahnya Gak tau gimana Makanya Yang dikasih pertama tuh Si ini Ratu dan Raja Biar orang percaya kali ya Inggris Betul banget Karena emang Dilakukan juga Di Jawa Barat Sama Ridwan Kamil Waktu itu Pertama katanya Iya kan Ratu juga pertama ya Iya Ridwan Kamil tuh Waktu itu Katanya Pak Presiden juga gitu Tauvar Iya nanti ya Dia yang pertama katanya Iya 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 Bener bener Kalau Ridwan Kamil kemarin Baru ini Uji coba Uji coba doang Iya uji coba Dia pertama nih katanya Saya yang uji coba pertama Jadi biar rakyatnya Percaya gitu Kalau vaksin ini aman Vaksin ini emang aman Gitu Ya semoga Nanti Inggris kan minggu depan nih mulanya Semoga Semakin banyak negara-negara yang Melakukan hal yang sama Betul banget Biar beres nih Si pandemi ini Iya aduh Gara-gara pandemi ini Gue sama Gifar kantongnya serat banget Jujur aja Far Iya sih bener sih Tolong lah Segera cabut Bro Nipis duit Gak ada duit tuh Rasanya Apa Berasa gak hidup aja Itu berasa mati aja Cik ilet Berasa Berasa mati rasa ya Smartizot kira-kira siapa sih yang sering banget naik gunung Aku suka gunung Aku juga suka gunung Air gunung Karena sehat Iya betul Karena menyegarkan Betul Air putih kan Iya Air bening sih sebenernya Bening Air warna putih Jadi ngomongin air Dia kan lagi ngomongin soal Banjir lahar bro Gunung Semeru Ada yang ngikutin gak sih Tentang berita ini Soalnya jujur aja kita berdua Beritanya cuma sekelipat-sekelipatnya Kita liatnya ya Far ya Jadi kita gak begitu tahu gitu Cuman nih Kepala bidang pencegahan Kesiap-siagaan Dan logistik BPPD Daerah Kabupaten Lumajang Yaitu Bapak Wawan Hadisiswoyo Ini mengatakan banjir lahar Dingin Gunung Semeru Pada Minggu Sore itu Masih terpantau Aman di jalurnya gitu ya Dan gak luber dari jalurnya gitu Wah tidak meluber Tidak meluber Jadi masih aman Masih aman bro Bener-bener Terus ini juga bilang Kalau material luncuran awan panas Guguran ini Masih berada di jalur yang Mengarah di besok Kobokan masih panas Katanya Oke Sehingga dampak Sekundernya yang berbahaya Ketika material yang masih panas tersebut Terkena air hujan Maka akan terjadi letupan Hmm Wah Singerti banget soal Geografi ini Bapak Wawan juga matang ratusan warga Yang berada di lereng Gunung Semeru ini Di kecamatan Candipuro Dan Pronojiwo selalu mengungsi ke posko Pengungsian Setiap sore hari Dan kembali ke rumah mereka masing-masing pada pagi harinya Oh Karena masih aman ya Betul Jadi masih bisa balik ke rumahnya tuh Masih bisa balik ke rumah Jadi kalau misalkan tidur di posko Ya Baginya Balik lagi ke rumah Balik lagi ke rumah Betul Betul Kenapa Makanya kenapa kemarin pas erupsi lagi tuh Gue ngeliat kayak Masih ada warga yang lari-larian gitu Karena mungkin Masih balik ke rumah tadi ya Iya Iya Jadi Pas lagi di rumah Eh Si Apa Semerunya erupsi lagi Jadi warganya balik lagi Menghindari kali ini Kalau pas lagi ada letupan Tiba-tiba ada yang ketiduran gitu Bener Panas juga kaki Oh taunya udah kebakar Maksudnya kan kena Oh iya 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 Extreme juga ya Iya Iya Jadi buat kamu yang tinggal di daerah sekitaran Gunung Semeru Semeru Atau keluarganya ada yang tinggal di sana gitu ya Betul Yang terkena dampak erupsi Gunung Semeru ini Semoga Nggak terjadi apa-apa Bener Tidak menelan banyak korban Betul Dan juga semoga erupsinya cepat berlalu ya Amin Jadi buat kamu Stay safe Iya kan Stay healthy Yoi Dan juga Apalagi Stay cool ya Iya Iya nggak sih Kayak merek kos kaki dong Iya pokoknya kamu stay safe ya Buat kamu yang ada di sana gitu ya Tuh Karena 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 apa Karena biasanya segala sesuatu tuh Kenapa loh Kenapa 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 berinci Pikir Iya nggak sih Maksud gue segala sesuatu tuh bakal beres sama cinta Ini kalau kata Pelukmu untuk peliku Pelukmu untuk pelikmu Iya kan Itu kan Peluk itu kan pasti berapa dari cinta Dari cinta Psycho Psychosocial Sleep note Sleep note featuring red velvet itu ya Semoga nanti kejadian ya Nggak dong Kayaknya nggak bakal Nggak Impossible beda bro Impossible bener Tapi nggak apa sih Nggak ada sesuatu yang nggak mungkin gitu bro Karena kemarin aja neck deep Mikan Iya Tau nggak lo Nggak lah jelas Apa sih nama projeknya neck deep Jadi neck deep bawain lagu-lagu sleep note Oh Oh Yang itu Sleep note Sleep note namanya Jadi sleep note Iya Sleep note Sleep note Cuma sekelibat dong sih tau itunya Udah aja Nggak 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 Jadi nih Di regional Patah banget ya Nggak 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 Tadi Gue Menyambungin Tadi Oh Iya Tadi Nggak Nggak Ma'ap Ma'ap Terima Makasih Jadi Di Provinsi Banten ya Di daerah Lebak Terjadi banjir Yang rendam 1200 rumah Di 14 kecamatan Jadi banjir Yang melanda Wilayah Apa namanya Lebak ini Dan Merendam tadi ya 1200 rumah Di 14 kecamatan Disebabkan Karena Meluapnya Sejumlah sungai Setelah curah hujan Yang berlangsung Sejak Sabtu Dua hari yang lalu Dua hari yang lalu Kayaknya Nggak berhenti-berhenti gitu ya Si hujan emang disini juga sama sih Sama bener banget Dan BPBD Lebak juga menyampaikan Informasi kepada Aparatur kecamatan Desa dan Kelurahan Agar meningkatkan Keuaspadaan terhadap Bencana alam Sehubungan Dengan curah hujan Yang Setiap hari Cenderung meningkat ya Betul Intan cita sini Malah main tinggi ya Jadi Islam ini Banjir di Kabupaten Lebak Itu Tercatat 1200 rumah Terendam Di Apa 14 kecamatan Ya Di 37 desa Dan 29 rumah Kondisinya rusak berat Serta ringan Waduh Dan juga Banjir tersebut menimbulkan Terusakan infrastruktur Di antaranya Jalan Kabupaten Sepanjang 10 meter Dan Jalan Poros Desa 10 meter Ambles Serta 1 unit Jembatan Gantung Roboh Waduh Banyak banget ya Kerugiannya gitu Aduh Ini Sampai ada Apa Jembatan Gantung Roboh Gue mikirkan kasihan Pasti orang-orang Banyak-banyak aktifitas Menyelewat situ Cuma karena Apa Jembatan Gantungnya Roboh Akhirnya Terus enggak Terisolasi ya Mungkin Daerahnya gitu Karena mungkin itu Jalan satu-satunya gitu Atau mungkin ada jalan lain Tapi muter jauh banget Jauh banget Biasanya kan kayak gitu ya Iya bener Makanya kenapa Dibikin jembatan Gantung Itu biar Transportasinya jadi Lebih deket lagi Benar Dan cepat gitu Ya kan Jadi Semoga Saudara-saudara kita yang ada di Lebak nih sekarang Bener Yang rumahnya lagi kebanjiran ya Diberi ketabahan ya Kekuatan segala macem Dalam mengarungi bencana ini ya Jadi Semoga Apa ya Tetap Kuat Betul Tetap sehat ya Amin Amin Tetap Seneng-seneng Kasian banget ya Udah sama lagi pandemi Terus begini Iya ya ampun Ya semoga Bantuan dari pemerintah Cepat dateng ya Betul Dan semoga cepat Selesai semuanya Semoga si jembatannya Udah cepat terhubung lagi Semoga Semoga mulu dari tadi ya Iya karena Karena memang Apa ya Harapan-harapan baik Yang bisa kita Sampaikan gitu ya Betul Hanya harapan-harapan Iya karena Memang doa-doa yang baik saja gitu Maksudnya karena Sekarang ini dunia ini lagi Sedang tidak baik-baik saja Lagi gila gitu Maksudnya Udah pandemi Terus Ada ujin Ada erupsi gunung Buset Banjir Banyak banget ya Iya ya ampun Semoga semua ini cepat kelar Iya semoga Sampai akhirnya kita semua bahagia Betul banget Dingin banget cuaca Karena hujan mulu kali Bener banget Dan Sampai-sampai Tadi di daerah Lebak kan Iya Sampai banjir Banjir 1200 rumah Kerendam 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 tuh ya Kerendam banjir Iya Allah Karena hujan Gak berhenti-berhenti Apalagi Dari hari apa ya Kira-kiranya Udah ada 3 harian mungkin ya Hari Kramis juga udah mulai Dari hari Kamis udah mulai ya Iya Hari Kamis malam tuh Kalau gak salah Kamis malam itu Gak berhenti-berhenti Dari jam Delapanan Sampai Sampai subuh Tapi biasanya serang juga agak-agak banjir nih Biasanya tuh dari-dari tertentu Kayak misalkan di depan ledian Oh iya Di jalan-jalannya ya Jalan-jalannya Iya 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 Bener banget Terus dimana lagi sih Di 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 Warjok Di Warjok Di Rambu Merah yang situ ada Genangan juga Di Kemarin gue lewat Di daerah Arah ke Apa? Apaan? Citra Gading tuh Oh Cipocok situ Iya Cipocok situ Abis polsek situ loh Oh iya iya Kan sebelahnya sawah tuh Nah sawahnya kan kerendam Jadi airnya meluap ke jalan Iya iya bener 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 Iya tuh Disitu tuh banyak Banyak banget Dari-dari sawah Oh iya kemarin juga di Dekat temen gue Juga sama sih Di daerah-daerah Pakupatan sih Bukan Pakupatan sih Resono nya dikit dah Itu juga lumayan banjir juga Karena emang banyak sawah Disitu Terus akhirnya Si airnya menguap Jadi Di jalan-jalan Terkenang ya Dan ternyata Di komplek Untirta Juga banjir guys Wah itu Nggak usah ditanya Kayak apa ya Kayak fenomen Hampir tiap tahun bro Hampir tiap tahun Lu percaya nggak Sampai ada yang namanya Perahu getek Oh serius Dari BPBD Perahu karet Perahu karet gitu Dikasih Enggak Gue gak tuh dikasih Dipinjemin kali ya Dipinjemin ya Serius karena emang Sampai sepaha gitu Far Oh gede juga Karena sampai sepaha gitu Iya Kalau misalnya intensitas Hujannya tuh Kayak misalkan Tiga Jangan kan tiga hari deh Dua hari turun Hujan terus-terusan aja Itu udah Bikin banjirnya segitunya Biasanya Udah pasti itu ya Udah pasti Karena kan sebelahnya Ada sungai tuh Ada jembatan gitu Di bawahnya sungai Nah itu yang bikin Meluap gitu ya Dari situ Oh iya Karena Kepala Pusat Data Dan Informasi Kebencanaan BPBD Kayak Jakarta juga Bilang nih Kalau Di Jakarta juga Terjadi banjir nih Sampai Total pengusian tuh Per 1 Januari 2020 Mencapai 31.232 orang Yang berada di 269 lokasi pengusian Oh my god Pada saat bulan Januari kemarin Per 1 Januari ya Iya Januari kemarin tuh emang Emang Kewes kan waktu Awal-awal 2020 tuh Oh iya bener-bener Sebelum ada Covid udah nyampe Cina Udah masih nyampe Iya udah ada di Cina Udah masih di Cina gitu Sorry Belum nyampe Indonesia Belum nyampe Indonesia Itu sampe Yang video Tau gak sih lo Yang video mobil Anjut itu di permana Itu bukannya Iya itu Iya kan Yang sampe Kebawa Ya ampun Aduh Kita belum punya mobil Langsung kena banjir Diam Tapi sebenernya Apa sih banjir itu Eh Jadi Banjir adalah peristiwa Bencana alam Yang terjadi ketika Aliran air Iya Itu berlebihan Atau Melebihi kapasitasnya ya Itu merendam daratan Jadi biasanya banjir Sering terjadi daerah Yang dekat dengan sungai Kayak cuai bener Komplek untir tadi ya Atau dekat sawah Atau aliran lainnya Seperti sawah Dan juga banjir Bisa terjadi Akibat air yang meluap Disebabkan oleh hujan Ataupun aliran yang tersumbat Betul Oleh sampah Bencana ini Sering terjadi pada saat Musim hujan Ya sekarang-sekarang ini ya Bener banget Dan juga bencana ini Memang sering terjadi Di kota-kota Dengan jumlah penduduk yang padat Jadi di kota-kota besar gitu Karena apa? Di tempat Yang padat itu Sampah itu justru Makin banyak bro Karena orang-orang populasi Manusia ini juga Makin banyak juga disitu Bener Jadi per satu orang Itu nyebut berapa sampah Bener Dan itu yang bisa Menyebabkan Menyebabkan banjir Banjir Karena si aliran sungainya Terhambat Tersumbat Ya kan Contoh kota yang sering Terjadi banjir Itu ada Jakarta Jakarta tuh Kayaknya Udah hampir Udah gak aneh ya Udah gak aneh Orang-orang tuh udah gak aneh Oh Jakarta banjir Kayak gitu Malah aneh kalau gak banjir Eh kok gak banjir? Eh apa gini dunia-gini Kamu kiamat gitu Ada apa ini? Bandung juga sempet banjir waktu itu Dimana? Sempet waktu Pas lagi pembangunan apa gitu Jadi di jalan Di jalan Pastir itu Banjir Sebanjir-banjir Gitu Oh Di ini pernah cuy Di Banten Cilegon waktu itu Oh iya Di pintu toh Oh iya bener Serang Barat Serang Barat ya Eh Cilegon Barat Cilegon Barat Cilegon Barat dari situ Sampai Wah parah deh Sampai hampir kelelep sih katanya Oh iya Karena emang tinggi banget Dimana yang tol yang sungai gede itu loh Di jalan tol yang sungai gede itu Di daerah Kerajilan apa Ciujung ya Oh iya Yang kali ini gede banget itu kan sempet Sempet meluap gitu Sampai itu kan sempet juga dipindahin gitu Harus lalu lintasnya Jadi keluarnya itu daerah-daerah Aduh lupa gue Iya daerah sana lah ya Daerah Ciujung Kerajilan itu Itu tuh Itu dia Banjir tuh karena Bisa jadi tadi ya Akibat si volume air yang melebihi batas Betul Atau juga aliran sungai Atau aliran apapun yang tersumbat Tersumbat oleh sampah Tersumbat oleh sampah Jadi buat kamu Biar daerah kamu gak terkena banjir ya Makanya sampahnya itu dibuang di Tempat Yang seharusnya Iya jangan dibuang sembarang Jangan mentang-mentang Aliran sungai itu ngalir gitu ya Betul Kamu buang sampah Ntar mikirnya Ah ntar juga ngalir kemana Tau gitu Eh taunya Kesumbat Air Jadi banjir Lo juga kena imbasnya kan Dan gak suka juga Karena kegiatan-kegiatan lo Terganggu Terganggu Sama banjir Betul Seperti kita Iya bener Bener Dan biasanya tuh orang Indonesia itu kayak gitu kan Bodo amatan Bawa sama sembarangan Terus gak banjir Pas udah mucin-mucin banjir Nyalahin orang Nyalahin pemerintah Ah pemerintah ini kerjanya gak ada Iya nih gimana sih pemerintah nih Harusnya dibantu juga sama lulupada bro Betul Gak bisa ngandelin pemerintah doang ya kan Karena kita tuh harus bersinergi Betul Bekerja sama gitu ya kan Iya Bener Jadi itu dia fenomena banjir yang terjadi Di akhir-akhir ini Jadi buat kamu yang Sekiranya daerah rumahnya itu Apa namanya Suka Kebanjiran Kebanjiran Cepet-cepet diantisipasi Betul Kayak barang-barang elektronik yang di lantai satu Dinaikin ke lantai atas Ya kan Diaman-amanin lah pokoknya barang-barangnya ya kan Jadi biar Semuanya aman Semuanya Apa ya Happy Happy ya kan Gak ada yang rusak Kan happy ya Betul Bener banget Dan juga kita kalau misalkan ada temen kita yang kebanjiran Atau keluarga kita yang kebanjiran Dibantu Betul Dibantu ya kan Kayak saudara kita di lebak Bantu cemplongin Hah Enggak Tidak Enggak ya Dibantu Logistik apa segala macem Makanan Ya kan Misalkan ya Dilebak Boleh dibuka donasi Buat disumbangin kesana Itu dia Gue salah Fargo salah Tadi yang ini gue naikin Pantes kena suaranya seperti disini Maaf 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 guys Maaf guys Maaf guys Maaf guys Maaf guys Maaf guys Kenapa Lo belum sarapan kayaknya Iya bro Lover Biasa di malem nih Biasa jadi denang malem Sekarang Tiba-tiba di jebret pagi ya Goks Gila Bangun jam 5 Warah Warah Biasanya bangun jam 5 Tuh Gak bangun ya Maksudnya Lebih kebelum tidur Lebih kebelum tidur Biasanya Sekarang bangun ya Enggak Justru gue tadi bangun tuh Jam ini par Jam 3 malah ya Iy Tahajud Tahajud ya Oh iya Betul Gue sekalian persiapan Berdoa Ya Allah semoga nanti pagi Gue bisa gitu Caranya Pagi Lebih oke Enggak juga sih Gak juga lah Pagi malem tuh bedanya Cuman di waktu doang Oh iya sih Betul Betul Iya lah Perbedaan tuh cuman itu aja Kalau pagi kan Kalau lagi hujan begini tuh Bahannya kayak pengen selimutan Mulu ya Iya parah sih Kudaannya lebih berat Kudaannya lebih berat Bro Kalau malem kan Mungkin karena pagi siangnya Kalau kita berdua ya Kita berdua kan Gak apa-apain Jangan gitu Geplek Orang kan jadi tau Itu lebih ke gue Lebih ke gue Lalu kan pagi masih ada siaran Sampai siangan dikit Tapi itu udah gak ada apa-apa lagi Eh ada loh Oh ada Gak seperti gue Dari pagi sampai Sarih tuh full gak ada kegiatan Gak apa-apa Baru malem Siaran Jadi Mau gak mau harus beraktivitas ya Malem ya Harus bro Biar keliatan di rumah Oh ada kerjanya Oh iya bener 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 Tapi emang hujan di akhir-akhir ini Bener banget menyebabin banjir Dimana-mana Termasuk di kota Serang sendiri Cuman emang di berbagai titik lah ya Cuman beberapa titik aja Di beberapa titik ya Di beberapa titik gak Ya tadi ya kayak Kayak yang udah kita kasih tau tadi Betul Di kayak di jalan-jalan Yang suka terkenang Palingnya gitu-gitu Atau Biasanya sih banjir Suka terjadi di daerah Atau enggak di titik-titik Yang sedang melakukan Pembangunan Pembangunan Bener 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 Pembangunan jalan Ini misalkan ya kan Pembangunan Apa Rumah tangga Ya lucu sekali Hausatrus Yuk lanjut Saya langsung menyadari Fargo orangnya Iya tapi memang betul ya Karena ada faktor-faktor Yang menyebabkan Terjadinya banjir nih Ada dua nih Apa Yang pertama faktor manusia Yang kedua faktor alam Sama satu lagi Alam kan manusia ya Iya Ada mbah dukun Itu ada Itu ada Ada mbah Ada mbah dukun Bukan Nama penyanyinya alam Iya gue tau Lo mau situ Lo mau kesana kan Gue patahin Hapus Ada dua ya Sama satu lagi Apa Biasanya Pemerintah Karena kan tiap orang Biasanya nyalain pemerintah Oh iya Tapi kan masuknya ke manusia Isi yang pemerintah Manusia sama kayak ini Alam isi manusia juga Iya Nah faktor Manusia ini Yang bisa menyebabkan banjir Ada penebangan hutan Iya Penebangan hutan sembarangan ya Betul Terus juga ada peningkatan jumlah penduduk Ada saluran air mampet Aduh Yang pertama ini penebangan hutan nih Iya Ini biasa terjadi Di daerah-daerah Dataran tinggi ya Di gunung-gunung Di gunung-gunung Iya Di Karena Biasanya tuh si Air hujan tuh kan Ditampung sama Sama pohon-pohon Tapi karena pohonnya ditebas Betul Langsung Langsung turun tuh Biasanya kan Ada perumahan-perumahan di bawahnya Biasanya kayak gini ngeri nih Menyebabkan longsor juga bro Iya Aduh Ini bahaya nih Penebangan hutan Sembarangan ya Selanjutnya Selanjutnya ada peningkatan jumlah penduduk Betul Seperti apa yang tadi Arkan bilang Kalau di kota-kota besar tuh Semakin banyak penduduk Maka semakin banyak juga Sampahnya Sampah bener banget Betul Jadi Hal ini dapat menyebabkan Ukuran sungai menjadi sempit Dan tidak cukup banyak Untuk menampung air hujan Yang deras Akibatnya air-air yang meluap Akan mengakibatkan banjir Datang ke tempat penduduk Yang rame banget Jadi kan biasanya tuh Apa namanya Orang-orang yang tinggal di daerah Yang padat gitu kan Sampai ke bantaran sungai gitu ya gak sih Iya Iya kan romah-romahnya gitu Bahkan sampe kadang Kalo gua liat tuh Far Si kayunya tuh disinggahin Dipas banget di kalinya gitu Iya di kalinya gitu Busee Pokoknya itu sebenernya bahaya banget ya Betul Sebenernya bahaya banget Tapi ya mau gimana gitu Takutnya pas disitu tuh Pas lagi tidur Karena itu kan di kamar gitu ya Jatuh kayunya Tidurnya lagi di kalinya Kayu Tidur pas bangun Sudah sampe Lampung Coba lagi bro Kayu lanjut Boat-boat Assalamualaikum Ngeliat tunggu si ger Lampung Udah di Lampung Gila nih Itu dia Dan selanjutnya ada saluran air yang mampet Karena banyak penduduk Banyaknya sampah Banyak orang yang buang sampah sembarangan Maka banyak juga Eh makanya terjadilah Saluran air yang mampet Betul Tapi kalo dari faktor alamnya sendiri Far ya Itu biasanya karena hujan Intensitas hujan Dalam waktu yang Sangat lama Kayak hari ini Hari ini Sama kemarin-kemarin ya Betul Terus aja hujan Terus aja dihajar Terus sama hujan tuh Nggak ngeliat siang Nggak ngeliat pagi Nggak ngeliat malam Nggak ngeliat subuh Kenapa ngeliat Karena merem Oh iya Ayo usaha lagi Gifar Selanjutnya yaitu Penangkalan sungai bro Jadi hal ini termasuk Penangkalan sungai bro Penangkalan sungai Penangkalan sungai Sorry penangkalan Pendangkalan sungai Pendangkalan Sorry iya Pendangkalan Pendangkalan Apa sih itu pendangkalan sungai Jadi Hal ini termasuk Penyebab adanya banjir Karena terjadinya erosi Di hulu sungai Gitu Jadi banjir ini membawa material erosi Dan mengendapkannya di dasar sungai Jadi sampai-sampai sungai yang akan menjadi dangkal Iya Gua Jadi Si Apa Eros ini terjadi di Apa tadi Hulu sungai ya Betul Di hulu sungai Nah itu tuh Terjadi sampai Membawa material-material Sehingga nantinya Si material tersebut itu bakal mengendap di Sungai Betul Yang bikin sungai jadi dangkal Gak dalam lagi gitu loh Iya Jadi itu tuh bikin Sungainya Tidak Apa menampung airnya tuh Tidak seperti biasanya Akhirnya meluap Akhirnya meluap Dan Membanjir Mengenangi Daerah-daerah yang terdekat situ Bener banget Itulah kenapa Banyak banget pemerintah Melakukan cara tuh Kayak mengkeruk gitu loh Mengkeruk sungai ya gak sih Iya Diteruk-teruk lagi Diteruk terus gitu ya Iya Diteruk-teruk lagi Biar si sungai yang dangkal tuh Gak dangkal lagi ya gitu Gak dangkal lagi Iya jadi Gak Gak membanjiri rumah warga lagi gitu Ayo teman-teman semua Tolong untuk tidak Membuang sampah sembarangan Betul Lagi-lagi Kita selalu mengingatkan agar Pola hidup bersih gitu ya Bener-bener Kalo bersih kan kita Nanti juga lingkungan kamu jadi sehat Betul Kayak gak ada nyamuk Kalo banjir kan banyak banget Biasanya kalo habis banjir tuh Penyakitnya ada penyakit lagi Biasanya Bener-bener Gatel-gatel biasanya Gatel-gatel Diare Murat Betul Dbd juga bisa Oh iya bener Terus apalagi ya Banyak sih Banyak ini penyakit lah makanya Banyak Jangan sampe lah Jangan sampe apa Jangan terap Aduh parah nih Terap pake masker bro Langsung Langsung Faktor alam kan tadi Apa namanya Hujan yang terus-terusan Nah Kalaupun hujan terus-terusan Tapi lingkungan kita aman Maksudnya gak ada Aliran yang tersumbat Itu kan gak bakal terjadi banjir Iya gak sih Betul Yoi Keren juga gue Parah Parah Bagaimana kita saling mengerti satu sama lain aja ya Antara kita dan alam Betul Antara kita dan alam apa Jadi kalo misalnya alam mau turun hujan tuh Tolong Wah disiap-siapin dulu Iya Sampas-sampanya buang-buangin Buang-buangin Di tempat yang benar Bersi-bersiin semuanya Jadi pas hujan turun Jadi kita agak aman lah ya Sedikit agak aman Iya bener Alam tuh kalo misalkan kamu buang sama sembarang tuh Kaya ngedumel gitu ya kan Iya Kok lo gak ngerti-ngerti sih Iya gak sih Gue tuh tiap tahun banjir Gara-gara sampah-sampah dari Lo kok gak ngerti-ngerti sih Coba sih ngerti Son Mendes Gue ragu tadi liat dulu makannya Oh udah dinaikin ternyata gitu Telknya tadi Kelamaan gak siaran bro Dua minggu kita gak siaran Sekarang kita siaran lagi Agak kikuk lagi ya siaran lagi nih Kelamaan gak ngoceh dirumah Karena dia mulu Seringnya diocehin ya Kayak jadi musuh gitu bro Apa yang dilakuin itu salah terus Gitu ya Allah Gidah amat hidup gitu Ya gini ya kalau belum Apa? Belum apa? Belum tidur Oh iya I know what you mean I know what you mean Sekarang kita bakal lanjut nih Ada tanda-tanda yang Bisa kita ketahui ya Untuk Mewaspadai banjir Banjir Gimana sih bro? Yang pertama ada air sungai Yang tiba-tiba berwarna kruat Atau mengalir bersama lumpur pasir Dan bahkan disertai Ranting-ranting kayu Oh iya kadang Iya kalau kita liat lagi banjir tuh Banyak banget Bambu-bambu Biasanya yang liat kayu-kayu Kalau banjirnya memang banyak Yang ikut hanyutnya memang banyak Ini masih belum banjir Tanda-tandanya Tanda-tandanya Jadi kalau misalnya Kamu tinggal di dekat sungai Di daerah sungai gitu Nah liat tuh Ada air kerung gak Atau pasir lumpur yang ikut Ke bawah arus gak Kalau iya nah itu Bakal banjir Bakal banjir Bakal banjir Karena Apa ya itu ya Salah satu tandanya mungkin ya Jadi kan disananya tuh Udah banyak banget Si erosi tadi itu loh Karena erosi tadi Jadi banyak material Campur di air situ tuh Terus selain itu juga Katanya sih biasanya Apa? Karena ini ketika kedua Apa? Naikan muka air katanya Oke Bener gak sih? Iya iya bener 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 Jadi Kan banyak tuh Berita-berita banjir tuh Di Jakarta ya kayaknya Iya Jakarta yang kalau Udah musim hujan tuh Si Orang beritanya tuh Liputannya di pintu air gitu loh Oh iya ini berapa lagi gitu ya Berapa senti Berapa senti kayak gitu ya Nah sekarang udah Udah naik segini nih Di pintu air ini Kayak gitu Nah itu dia Kalau misalkan Permukaan airnya udah naik 10 sampai 20 senti Nah itu Kemungkinan Itu gue rasa itu salah satu Pencegahan dari pemerintah mungkin ya Betul Salah satunya Duk diliput Disiarkan ke Semua masyarakat Bahwa Apa namanya Si air ini udah naik segini Jadi harus tetap waspada Betul banget Keren lu Lagi keren aja Lu coba daftar ini Apa Bildacil Keren Bildacil Iya Selanjutnya nih Yang ketiga ada Cuaca di pegunung Alantar perbukitan Di bagian hulu sungai Terlihat mendung Atau berawan tebal Dimana dimana Hulu sungai Di kepala sungai Di kepala sungai Iya jadi di Kan sungai itu Dari hulu ke hilir kan Oh iya Di hulu tuh Cuacanya tuh Tebal Berawan gitu loh Oh di gunung ya dong berarti Berarti ya Eh hulu kok di gunung Iya hulu tuh biasanya kan di Iya gak sih Geografi gue jelek sih Hulu tuh emang di Iya tau di gunung-gunung gitu Kan sungai itu Biasanya mulai dari air terjun Dari terjun Iya dari terjun Terus ke laut Terus ke laut Terus ke hilirnya Dari gitu ya Oh iya gue jadi ngerti Terima kasih Gifar Iya loh jadi Masyarakat yang berada Terutama yang di pinggir sungai ya Ini kalau misalkan ketemu Sama tanda-tanda tadi Harus segera waspada Betul Harus segera Melarikan diri Enggak juga sih Maksudnya mempersiapkan diri aja Lebay kalau melarikan diri Nah tapi melarikan diri Ah kayak yang lebih banyak Rumah saudara aja deh Misalkan ke luar kota Ternyata rumah saudara Tetanggaan Si selama tuh Si gak kena banjir Padahal sebelahnya tetangga Dan saudaranya ngungsi juga Ke rumah Saudara-saudaranya lagi Terus aja gitu Terus aja gitu Terus aja gitu Far Gak beres-beres Terus aja gitu Kita mah namanya Nyobain rumah saudara Judulnya Yang kena banjir Bukan dikasih Pakai ngerasain vibe-nya Gimana kalau banjir rumah saudara Gitu doang sebenarnya Sumber pindah gitu doang Ya pokoknya kamu harus tetap waspada ya Karena sekarang musim hujan Ya Bakal terjadi curah hujan yang Diperkirakan biasanya sampe Apa nih Biasanya sampe januari akhir Februari yang awal Biasanya sih sampe bulan-bulan itu bro Iya 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 Karena tahun ini juga pas bulan januari itu kan Banjir Lagi banjir Iya Januari itu Pas si covid belum nyampe sini ya Pas Februari Pas masih di rumahnya di Cina Pas Februari itu baru Februari-Maret lah ya Udah mulai hilang tuh hujannya Iya Hujannya hilang Pandemi dateng Iya Pusik bapak Tolong Waksawat waksal Kenceng banget Kencengan ya bro ya Sorry 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 Kenapa gue kenceng banget nih Karena gue lagi emosi sih Kenapa emosi tiba-tiba lo Gue masih Kesel sama orang-orang yang masih sering Buang sampah sembarangan Si tertib Si selalu buang sampah Di tempatnya Gila gue sih tau lo banget sih Gak pernah buang sampah sembarangan sih Gue sih paham banget sih Gue Gak ada tuh yang namanya Buang sampah itu Gak dipisahin organik sama non-organik Itu gak ada di kamus lo ya kan Pasti dipisahin kan Pasti pisahin bro Gue sih paham banget Parah Si paham banget Terima kasih Parah Terus juga kalo ngopi Di tempat kopi Gak pake sedotan plastik kan Enggak dong Parah Sedotannya lebih ke Gue bawa dari rumah Kertas Iya Sekali Sekali sedot Terus abis Terus abis Kertas juga gak baik Oh bener Kan itu dari pohon Ya pokoknya bener Pake stainless steel gitu Stainless steel bukan sih Iya stainless Iya stainless Pake sedotan stainless gitu Gue biasanya Dari rumahnya emang udah selalu biasa Sedia itu ya Sedia apa yang sebelum hujan Stainless steel yang Yang pas lo beli Di packagingnya pake plastik juga kan Bro bukan beli bro Apa tuh? Dapet rikondangan Oh souvenir Sevenir Sevenir dapet itu Bagus kan Ngomong-ngomong souvenir nih Kita bakal bahas selebritis Jadi ada selebritis yang sempet mengungsi nih saat banjir Januari 2020 kemaren Wah Ada siapa aja nih ya kan Ada siapa aja sih? Kamu penasaran B B aja ya Gak penasaran Gak penasaran Oke jadi males nih sebenernya Yang pertama ada Celine Evangelista Waduh Mengungsi ke Hotel Melah Mengungsinya kemana? Hotel Melah Gak ada tuh posko di Kamus Diaman Iya Pilihan itu blek Oh iya Mungkin menurutnya kalau di posko di pengungsian gak nyaman Gak nyaman Dan dia juga kan pake duit sendiri juga Kalau teh Jadi gak masalah Gak masalah gak pake duit Jadi apa? Gak pake duit haram lah gitu Iya lah Jadi si Celine Evangelista yang mana Pacar ya Atau istri Istri dari Stephen William Stephen William Yui Ini turut menjadi korban banjir pada Januari 2020 kemaren Dan mereka memilih Untuk mengungsi ke hotel mewah ketika rumahnya Turut terendam banjir Nah bersama Stephen dan orang-orang yang tinggal di rumahnya Bersama mereka Ya Celine juga Celine menaiki perahu karet Untuk keluar dari kediamannya Lalu melanjutkan perjalanan ke salah satu hotel mewah Menggunakan mobil bak terbuka Oh lo tau gak itu dimana? Dimana? Itu sebenernya hidup dimana? Dimana? Green Keren atau hotel depan Rumahnya itu dikomplek kunjirta bro Rumahnya dikomplek kunjirta deh sebenernya Iya Dari komplek kunjirta Mengungsi kan pake perahu karet kan jadi Keluar dulu tuh kan Keluar tuh kan Nampil sana Jalan Hotel Oh sini dekat ya Iya Sebenernya apa disitu bro Si mewah Si mewah Iya Selain ada Celine Evangelista Itu ada Yunisara dan mamanya juga Yang dievakuasi Yunisara bro Kena banjir Aduh ya ampun Yunisara banjir Kebanjiran Kebanjiran Yunisara Tante Yunisara Mending ke rumah Arkan aja Ini ngungsinya gak apa-apa Arkan mah terima Sumpah deh Yunisara Dia aja gak terima Iya sih Gak mewah rumah gue Iya Yunisara rumahnya ikut kebanjiran juga Jadi dia juga sempet menggunakan Mengunggah fotonya di Instagram Oh iya iya Dan menikmati air yang masuk ke dalam rumahnya Menikmati Soalnya fotonya dia pake sepatu boot gitu Seinget gue dia pake sepatu boot gitu Terus Megang apa gitu Kalau gak salah Kembali foto gitu Ngegaya gitu di dalam rumahnya Kayaknya berposa Gue juga Aku kaya aku kebanjiran Tapi kebanjiran Ya Tapi air perlahan semakin tinggi Dan artinya yang buat Yunisara ini Sama ibunya Itu harus Udah evakuasi Dengan perahu karet juga Oh akhirnya cabut ya dari rumahnya Iya Apalagi listrik dikediamannya juga padam Jadi gak bisa Apa namanya Gak bisa ngapain juga Karena memang Kalau besokan banjir itu Biasanya listrik dimatiin Betul Karena ngeri Takutnya ngapain apa bro Takut ada yang sedum Ini kayaknya rumahnya Lagi-lagi di Komlek Undirta Karena pake perahu karet Gak semua yang pake perahu karet Di Komlek Undirta dong Oh iya iya Di Jakarta juga banyak perahu karet Tapi gue sering liatnya disini Jadi Dengan air ya Jadi Apa namanya Si Ini kemana nih Rahel V nya Ini mengusinya Kayak ini Kemana ini Kemana ini ya Gak ada itu nih Gak ada itu ya Pokoknya mengungusi aja lah ya Iya Jadi si rumahnya itu kan Terkepung sama air Itu yang membuat Rahel V nya Dan keluarga sulit Untuk berpergian Dan Sama nih Sama kayak Yunisara Rumahnya juga dimatiin listriknya Iya Jadi cabut aja mending Jadi cabut aja mending Ngungsi Aduh mas Mau kecepat beres ya Oh iya Sabiru Sabiru udah jenggotan sekarang ya Iya om Udah banyak gaya ya Pake kacamata Udah banyak gaya Pake jaket lepis Ya Sabiru ya Kamu ya Iya om Ingat kan dulu gimana aku Iya biasa ya Cuman manggil Momi Momi Si Dede juga sekarang udah gede kok Dede siapa? Dede Sunandar Tiba-tiba Dede Dede Sunandar tuh yang Ah banget Yang FVJ itu loh Oh iya Kiri gue mang Dede Mang Dede siapa lagi Tukang patah gue di rumah gue Ya ampun Itu dia ya Selebritis yang sampe mengungsi Iya karena banjir Sampai kebanjiran Iya kan betul banget Ya selebriti aja Yang rumahnya gede banget Ya kan Yang sekiranya Mereka pasti udah milih-milih Tempat yang sekiranya aman dari banjir Eh kebanjiran juga Tetep kebanjiran juga Iya karena memang Tidak bisa diprediksi ya Karena kan Pertumbuhan penduduk itu kan Makin banyak Makin banyak Betul Dan kita gak tau Yang daerah mana aja Yang makin banyak pertumbuhannya Dan membuat Apa tadi Sampah Jadi banyak volume nya Dan bikin tersumbat Salih itu karena penduduk juga kan Betul banget Makanya Jangan punya enak banyak-banyak Dua aja cukup Dua aja cukup Iya Tapi bikinnya Berkali-kali Gak apa Tiap hari juga gak apa Kan halal bro Betul 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 Kenapa Dia tidak tau minuman itu Sudah aku cerah Racun Tau gak sih lagu sinetron itu Iya tau Apa sih judulnya Putri yang tertukar Putri yang tertukar ya Kalau gak salah sih itu deh Bener deh Itu ya Jahat banget ya Parah sih Putri yang tertukar Jadi aku Sebentar saja Jangan sanggup Hatiku cerima Itu pake Immersionate nya pamukas bukan 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 Back to buah nih gimana Sebenarnya kita Mau kasih tau langkah Atau persiapan Untuk kamu Dalam mencegah banjir Ada apa aja sih Tapi sebelum kesana Iya Gue mau kasih tau dulu Ada update Info banjir Di Kabupaten Lebak ya Ada apa Di Lebak Tadi kan Iya Jadi Di Lebak ini Update informasi Per Minggu sore Kemarin Minggu sore Jadi ada Lokasi banjirnya itu ada Di desa Ketapang Iya Itu ada 153 rumah terendam ya Kecamatan Wanasalem Terus juga ada Desa Cipalabu Kapunduhan Cihujan Eneng Sapi Dan Mekarjaya Kecamatan Cijaku Itu 82 rumah terendam Waduh Terus juga ada Desa Pecangpari Kecamatan Cigemblong Ada 3 rumah yang terendam Ada desa Bolang juga Ada 27 rumah terendam Di desa Kadudamas 34 rumah Di desa Harjana 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 Ada 25 rumah Terus juga desa Wantisari Ada 167 rumah terendam banjir Wow Banyak banget Desa Cimanyangrai Cimanyangrai Ada 50 rumah terendam Terendam Di Kecamatan Banjarsari Masih dalam pendataan Dan juga Gak cuman banjir ternyata Black Ada longsor juga Ada longsor Allahuakbar Ini adalah Yang pertama ada di desa Cikarang Ada 5 rumah rusak Rusak ringan Dan juga 2 rusak sedang Di desa Lebak Gedong Ada 4 rumah rusak ringan Di desa Karang Nunggal Dan Cirenten Kecamatan Cirenten Ada 13 rumah rusak berat Dan 2 rusak ringan Dan juga Desa Pasir Haur Kecamatan Cipana 1 rumah rusak sedang Ini tuh Mengikibatkan 12 kecamatan Serta 27 desa Terdampak 541 rumah terendam banjir 11 rumah terusak ringan 3 rumah rusak sedang 13 rumah rusak berat Total 27 rumah rusak Akibat Longsor Itu dia ya Update informasi Mengenai Bencana yang terjadi Di Kabupaten Lebak Hari ini ya Kemarin sore Kemarin sore Yes Kemarin sore Sumbernya dari BPBD Lebak Hmm Ya semoga Tidak ada Korban jiwa Tidak ada Kerusakan-kerusakan lagi Amin Semoga banjir Berhenti Longsor juga Udah gitu Udahan gitu lah ya Amin Semoga hal-hal baik Selalu menyertai kita semua Betul Dan Agar kita tidak Apa Tidak terkena banjir Dan longsor Kita bisa mengantisipasi ya Betul Langkah apa aja Langkah apa aja Yang harus dipersiapkan Betul banget Yang pertama Sebelum lanjir Ya Menyimak informasi Cuaca dan peringatan Dini Kayak dor emang Kayak dor emang Maaf Maaf Itu yang pertama Terus juga Menyiapkan tas siaga bencana Gagak jelas Tidak mau apa Menyiapkan tas siaga bencana Oh Ya Terus juga menyelamatkan Barang-barang berharga Memantau dan mewaspadai Lingkungan tempat tinggal Itu sebelum banjir tuh Kamu harus melakukan itu Ini yang keren sih Menyiapkan tas siaga bencana Betul Tas siaga bencana Tidak gimana sih Ada tulisan siaga bencana gitu Bukan TK apa gitu Bukan Maksudnya Tas siaga bencana tuh Dalamnya ada Barang-barang yang Sekiranya tuh Bakal di Di bawah Diperlukan Betul Jadi kayak ada Kotak pet 3K Mungkin ada Sleeping bag di dalamnya Ya kan Ada selimut Or dokumen-dokumen Ya kan Betul Dokumen-dokumen penting Yang penting ya Dan selain itu Kita kasih tau Ada langkah-langkah Yang dilakukan untuk Mencegah banjir Bro Ketika 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 banjir Ketika banjir Jadi yang pertama Lu gak membuang Sampai sembarangan Seperti tadi kita berdua Sering kita Omongin ya Karena Sampai itu Merupakan Sesuatu yang Sampah Sesuatu yang tidak berguna Kalau tidak Dimanfaatkan Kalau tidak Dimanfaatkan Bisa jadi berguna Selain Buang sampah sembarangan Yaitu membersihkan saluran air Ini penting juga nih Biasanya di komplek-komplek Ada aja tuh Bapak-bapak yang suka Nyodok-nyodok Solokan Iya gak sih Betul Iya gak sih Betul Sorry-sorry Nyodok-nyodok solokan Selain nyodok-solokan Dia juga suka nyodok biliar Soalnya atlet Mantan atlet biliar Biliar Selain memberikan saluran air Kita juga harus menanam pohon Di sekitar rumah kita Kenapa? Karena yang bisa kita lakukan Adalah dengan menanam pohon Di sekitar rumah Yaitu selain menambah sejuk Dan mengurangi karbon Pohon juga memantu penyerapan air Smart design Bener Jadi Kalau misalnya rumah kamu Banyak pohonnya Jadi kan kamu terbebas dari banjir Insya Allah Insya Allah Terbebas dari banjir Karena airnya kan Keserap sama si pohon-pohon itu Iya Kalau seandainya masih terbanjir Berarti kena azab gitu Kesel gak? Gue kesel Gak 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 Kita gak tau kan Gitu gak tau Iya kan kita gak tau Bener kita kan cuman ngasih tau ini aja Langkah-langkah yang harus kamu lakukan ketika sebelum banjir Dan saat banjir gitu Biar kamu Tidak terkena dampak banjir Don't let me down To change smokers Aduh Kenapa kamu Gak apa-apa Gak apa-apa Si pagi udah adu-aduan aja Gak boleh ya Semangat pagi So Semangat 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 Pagi 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 Seminar Seminar pada umumnya Kenapa ya seminar-seminar kayak gitu ya Semangat pagi 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 Kalau siang juga kayak gitu Itu sebagi itu sih ya Iya Semangat pagi 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 Gua mantan Ini Apa Mantan apa Kompasus Pagi 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 Enggak lu Enggak ada Enggak ada Apalagi itu kalau lagi lari pagi itu gimana Eh lari-lari itu Siang-siang berlari Tinggalkan ayah bunda Tinggalkan si jantung hati Itu emang bikin semangat sih Demi sang merah putih Itu bikin semangat emang kalau misalkan lagi lari Iya gitu Harus Enggak harus isi Kalau misalnya kalau lagi ramai-ramai kayak gitu sih Semangat Tersendirian Iya kalau harus sendirian ya Enggak usah Enggak usah Enggak usah Bersambil kayak itu juga ya Iya Biasa aja Bukan Bukan Tapi ngomong-ngomong soal jogging ya Kita ada film tentang banjir Mampus tuh Itu bakal lagi tau film tentang banjir Karena kalau misalkan lagi banjir lu gak bisa jogging Gak bisa jogging bro Iya ya Joggingnya segini Iya Bukan kaki tapi tangan 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 Ternang bro Kita kasih tau nih film tentang banjir ya Ada apa aja? Yang pertama ada Hard Rain Wah Hujan besar Iya bener banget Sesuai dengan judulnya ya Film Hard Rain ini Yang dirilis pada tahun 98 Menceritakan tentang banjir yang melanda kota Huntingburg, Indiana Jadi di tengah bencana ada sekelompok yang memanfaatkannya Untuk memulai aksi kejahatan Tom bersama pamannya bertugas untuk mengevakuasi sejumlah uang dari dalam bank Wow Ini filmnya tahun dirilis pada tahun 98 ya 98 Dua tahun setelah lu lahir ya Setelah siapa? Setelah lu lahir Oh iya Gifar For your friend Mason Berapa hari lalu Abis ulang tahun Yang ke 24 tahun Tanggal berapa? 3 Desember ya? 2 2 Desember sorry Selamat ulang tahun Gifar Semoga Divilmin nanti ya Kenapa saya divilmin? Film saya rapater Sabiru Film selanjutnya ada lagi nih Fluid Film Fluid ini dirilis pada tahun 2007 Yang menceritakan tentang Tentang peristiwa banjir di kota London Karena kita lagi bahas banjir Judulnya juga Fluid Fluid Banjir Nah ketika sedang memasuki musim kemarau Tiba-tiba Hujan lebat datang dan disertai dengan badai Ternyata banjir yang menyingkap warga London ini Disebabkan oleh meluapnya volume air di pintu air Sungai Thames Tenggak Tenggak Bagus Ditambah Dengan curah hujan yang cukup tinggi Membuat hancurnya Tembak Hilat bro Hilat Petir Petir Gaget seringga Gaget itu Aduh ya Allah Jadi ya filmnya memang banjir lah ya Karena judulnya juga Fluid Fluid ya Selanjutnya Selanjutnya ada The Storm The Storm The Storm Nah ini tadi nih Nah bagus nih Film The Storm Dirilis pada tahun 2009 Menceritakan Tentang peristiwa yang terjadi Saat bencana banjir datang Jadi ketika badai besar datang nih Terasnya hujan Mengakibatkan ratusan tunggal pecah Tanggul pecah Tanggul pecah Tanggul pecah Jadi si tanggulnya tuh sendiri Tunggal Bukan Oh bukan ya Jadi Dikisahkan seorang janda Wow Bernama Julia Wow Terjebak di tengah banjir Bersama dengan orang tua Dan juga bayinya Jadi si Julia juga berjuang Mencari bantuan Agar dia terbebas Dari banjir Bener Dan pasti yang Membantu Membantu adalah Para bujangan Tapi tergantung Apakah si Julia ini Adalah janda yang wow Pasti wow Pasti wow Karena difilmkan Padahal difilmkan Juga jadi pemeran utama Pasti Wow Pasti wow Iya sih Dan yang ngejarnya Gak mungkin bujangan-bujangan Yang suka main charter Di pos ronda ya Betul Pasti ada bapak-bapak RT Biasanya ya Iya Bapak-bapak pengusaha Bapak-bapak kerja apa Betul ya Kalau pengen Tau cerita lebih lengkapnya Langsung aja tonton Tiga film tadi Yang udah kita kasih tau ya Betul Hard Rain, Flood Terus juga ada The Storm The Storm Kenapa? Capek banget gue Waduh Sikit itu Menjalani kehidupan Itu kayak Ah Iya Enggak Enggak Tapi Enggak kerasa gak sih Tiba-tiba bulan Desember Sekarang Iya Di tahun 2020 ini Itu udah mau Berpisah aja Gila ya 2020 Enggak kerasa banget ya Enggak kerasa Jadi 2020 itu Itu kan kayak Kalau kata netizen sih Januari Februari Terus Gila Desember Desember Iya Jadi itu Itu desember Begitu aja Tiba-tiba desember Astaga Aduh Segala macem Di cut Apa segala macem 2020 ini Enggak seru lah ya 2020 ya Parah Semoga tahun 2021 Nanti seru ya Amin Semoga banyak Banyak uang kita ya Amin Cepet kaya Benung Amin 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 Tidak gue akan sepulau Enggak Enggak Tidak Enggak Apa-apa Taukan apa Oh iya Takan apa Yura Unita Ini pemilihan katanya Unik juga ya Maksudnya Takan apa Takan apa Gitu ya Kan orang biasanya Enggak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tau Enggak Bahkan Kenapa-napa Ini takan apa Takan apa Jadi Enggak apa-apa Tidak apa-apa Dan enak juga lagunya Yura Unita Keren juga nyanyi ya Oh gitu Jadi penyanyi Atau jadi Ini dia Apa Jadi Enggak bergabung Sama BTS BTS kan Cowok-cowok Iya salah satunya Yura Unita Oh kalau enggak ini Fituring Fituring Iya kolaborasi Yura Unita Fituring BTS Armee gue Oh lu Armee banget Banget Parah Tidak tahu BTS Arkhan Yoi Liatin dong Liatin BTS Yoi Arkhan Armee banget Iya kan Coba sebutin Lagu yang paling lo suka Dari BTS Dari BTS Dilarang di Bandung Misalkan Terus Apa lagi ya Apa Coba Yang bahasa Inggris itu loh Judulnya Yang BTS bahasa Inggris Itu Apa Apa Coba Ayo Aduh Kok lupa Yang selalu nyanyiin Yang selalu nyanyiin Aduh Lupa Lupa gue Apa sih BTS tuh Cak Gue lupa Deny Dynamite Dynamite Itu Deny Aduh Udahnya Dilarang di Bandung Paling bener tadi Iya Tapi ngomong-ngomong Soal BTS nih Wah Cokep banget Ada apa BTS bakal Apa Menggelar konser Akhir tahun Dengan tema 21 Susah juga temanya Apa nih 21 New Year's If Live Pada tanggal 31 Desember 2020 Tepat pada akhir tahun Akhir tahun Bener banget Jadi Konser tersebut Akan diisi oleh Artis-artis K-pop Di bawah naungan Agensi Big Hit Yang lainnya Seperti BTS tentunya Terus ada TXT Ada Enhy Enhyran Ada New S Ada GFriend Lee Hyun Dan juga Haryono gak ada Ya karena lagi di Bali United Iya kan Iya betul Gak ada Kampret loh ya Banyak lah ya Pokoknya itu ya Iya Namun nih Black Ada permasalahan jadwal nih Kenapa tuh Kabarnya Seventeen Iya Bukan Seventeen yang Baru gue pede tuh Kemarin engkau masih Ada disini Masa gabung sama BTS Siapa tau Oh iya bener Tapi bukan Ini Seventeennya boy band Korea ya Iya Nah Seventeen ini disebut Gak bisa ikut Dalam konser virtual tersebut Kenapa Karena Konser diadakan secara Offline dan online ya Oh Untuk Oh gak disebutin Gak disebutin Seventeen Kenapa gak bisa Gak disebutin Iya Pokoknya si konser ini Diadakan secara offline Dan online Nah untuk konser offline Berlokasi di Korea Selatan Dengan jumlah penonton Yang terbatas Dan Untuk informasi Mengenai harga tiketnya Lu bisa Cari di www.hargatiket Di korea utara Karena lu kalau mau beli tiketnya Di korea utara bro Bukan Sama Kim Jong Un Bukan Kim Jong Un beli tiket Lu bisa Mengunjungi situs Di Weverse Shop Lu bisa ke situ Weverse Shop Penggemarnya BTS nih ya Langsung aja Diketik di Google ya Weverse tuh Spellingnya W-E-V-R-S-E Nah Pasti udah pada tau lah ya Kalau penggemarnya BTS Gua banget Army banget Pasti tau banget Pasti tau banget sih Gua aja menanti-nanti banget Adanya Konser ini Lu pasti beli ya Wos Gila lo Nonton paling depan Depan laptop Depan laptop Jadi buat Kalian Army-Army Yang bingung Habisin tahun barunya Mau kemana Ya karena gak boleh kemana-mana juga Pagi pandemi gini Mungkin yang bisa kemana-mana Itu pun lu harus Menggunakan protokol kesehatan Nah kan ribet lu Mending nonton aja Di rumah aja Kayak gua Gak usah jauh-jauh ke korea utara lah Bener Nonton BTS Dibeli tiketnya di Weavershop.com tadi ya Betul Itu dia Informasi buat Army Jadi Jangan kemana-mana Karena Arkan dan Giver Masih nemenin kamu Sampai jam 10 10 Nanti Hari ini kita mau ngasih tau Ada apa sih ini Ada apa di tanggal ini Di hari ini Di hari ini Hari ini Saya Saya Umumkan Bagus Bagus Terus Pada bulan Bagus Udah Canda mulu Pada Apa Bana bintang Kalau ke bulan Kalau ke bintang Harus ada penerbangan ya Bener Harus terbang bro Kesana Kalau bakal hari ini Adalah hari penerbangan Civil Internasional Atau disebut International Civil Aviation Organization Atau Enggak itu Organisasinya Organisasinya bro Iya Organisasinya Jadi Jadi hari internasional ini Pertama ditetapkan Pada tahun 1994 Jadi ini tuh Sebagai bagian Dari kegiatan Ulang tahun Tadi ya International Civil Aviation Organization Atau ICAO Wow Yang kelima puluh Dan tema Di tahun ini Adalah Dalam Dalam Memperingati Penerbangan Civil Internasional Adalah 75 Years Of Connecting The World Kok Pake 75 Sorry 75 Itu dia 75 Years Of Connecting The World Atau 75 Tahun Menghubungkan Dunia Nah Kenapa Tema ini Dipilih Kenapa Karena Bersamaan dengan Ulang tahun ICAO Yang ke 75 Wow Udah tua juga Lumayan Udah lama Selain itu Juga Untuk Menciptakan Kesadaran Tentang Konektivitas Padat Yang aman Sebagai inti Dari kapabilitas Jaringan Penerbangan Di dunia Wow Nah Tema ini Juga Menggambarkan Manfaat-manfaat Penerbangan Internasional Baik yang berasal dari Sisi komersial Budaya Ataupun Pribadi Itulah SmartZone Selamat Hari Penerbangan Sipil Sipil Internasional Yoi Sudah ke 75 Hah Disingkatnya HPSI HPSI Atau Mau yang lain juga Boleh nih Apa tuh HPCP HPCP Hari Penerbangan Sipil Internasional Oh boleh Si spontan Tapi Nggak asik Oke Kalau gitu Sekali lagi Gifar Dan Arkan Sartu 06 Diaundirta Mengucapkan Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional Sampai Sampai Mosimo Mata Itsuka Tiba-tiba Jadi guru Bahasa Jepang Ariel Karena Keren nih Kenapa Bahasa Asing Iya Ada Niji Tadi Niji 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 Ada tulisannya Iya memang Gitaris Niji kan Ariel Namanya Oh memang Iya Gue enggak tahu Gue enggak tahu Gimana Sama-sama Ariel Maksima Mata It suka Iya Sisi Sensai Ariel Dari Jepang nih Ano masyo Eh ano masyo Korea udah gila loh Salah gue berat juga Iya betul Kalau Jepang tuh ini Konichiwa Oh hayo gozaimasu Apalagi ya Yang gue inget-inget dari SMA Gurunya Sensei Enda ya Iya bener sih Semoga denger ya Sensei Enda Terima kasih Sensei karena Sensei Berkat Sensei kita berdua Kalau lagi nonton film Jepang jadi ngerti Jadi ngerti Iya kan Tapi sekarang udah jam 9.58 nih Udah waktunya bentar lagi kita pamit Bukan bentar lagi sekarang waktu yang pamit bro Bukan bentar lagi Bener banget terima kasih buat Smartizen yang udah dengerin kita Dari jam 6 tadi Terima kasih juga yang udah dengerin lewat streaming Betul Smart Energic Bener banget Dan mohon maaf apabila banyak banget nih guys Salah-salah katanya Betul guys Jangan kemana-mana Karena setelah ini bakal ada IMPM After Morning Play Music Bareng sama Zainul 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 asal Fitbitan Yoi Fitbitan Jadi buat warga Fitbitan Jadi orang-orang disini tuh Selalu sehat Fitbitan Kalau gak suka siul-siulan Fitbitan Ya pokoknya Jangan kemana-mana ya Logifar pamit Arkan gadis pamit Sampai ketemu di program dia Ntar pagi besok lagi ya 106 dia on dirta Smart Energic Ya eh Sampai ketemu di program dia Sampai ketemu di program dia